Halo guys, kembali lagi bersama gue Siti Andi dari PSGameshub. Nah, kali ini nih, di depan gue nih udah ada merch barang-barang dari Ghost Parrot. Hari ini nih kaitan kedatangan tamu spesial dari Rentera Productions. Nah, kita nih akan bincang-bincang tentang Rentera Productions tentang gamenya juga, Ghost Parrot. Dari mulai game, ada merch-nya, ada komik-nya. Tapi, bagaimana Ghost Parrot bisa sampai sebesar ini? Nah, ini kebetulan ada tamu spesial dari Rentera Productions yang datang hari ini. Kita mau bincang-bincang, nanti bincang-bincang akan dibantu oleh teman gue. Oke, kalau begitu langsung lihat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo guys, kembali lagi ke PSGameshub. Nama gue Indra. Dan hari ini, PSG kedatangan tamu spesial dari Rentera Nusantara. Yo, perkenalkan saya Seto Trimahedro dari Rentera Nusantara. Oke, jadi mungkin kalian nanya kan. Apa maksud kedatangan dari Kak Seto? Mirip sama seseorang ya. Oke, karena kita datang masa itu hari ini ke PSG. Mungkin pertanyaannya akan bagi kita mulai dari, Rentera itu sebenarnya apa sih? Nah, gitu ya. Yang penting kalian semua nggak akan terkait sliding. Tenang aja. Saya juga nggak bawa-bawa si komok. Terus, Rentera Nusantara itu apa? Rentera Nusantara itu kita adalah publisher. Game? Bukan. Bukan. Kita developer game. Jadi, developer game apa? Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Ada yang namanya game Ghostbite. Gitu ya. Nah, ini nih. Karya Anak Bangsa. Jadi, nggak apa-apa jatuh. Biar ini lutuyul. Jadi, kalian harus tetap hargai karya Anak Bangsa ini. Dan kita bisa bikin game yang udah ada di Nintendo Switch dan PlayStation loh ya. Jangan lupa nanti cari di PSA Game Shop untuk beli game Ghostbite kita ya. Masih ada stoknya. Geruan. Jadi, kan tadi kita udah dijelasin ya. Kalau Rentera Nusantara adalah developer game. Dan kita ngomongin Ghostbite yang udah masuk ke luar negeri. Nggak cuma mainnya di Indonesia tapi udah sampai di mana aja. Jadi, yang pertama nih publisher kita dari AXIS ya. AXIS itu kita masuk di region 1. Terus, di region 2 itu kita ada 6 school. Region 2 Europe ya. Terus, kita ada region 2 khusus. Jepang. Khusus. Jepang ya. Itu kita bersama For You. Gitu. Jadi, ini game tuh udah go internasional banget sebenernya. Nah, makanya nih. Gue juga penasaran untuk game sekelas ini. Dulu nih. Untuk nge-develop ini tuh. Banyak gak sih orang yang terlibat? Nah, ini nih ya. Buat yang pengen-pengen bikin game juga nih. Apa mereka harus bikin game sekebut apa gitu kan. Masih-masih terlalu ini. Jadi, itu adalah cerita yang sangat panjang banget. Yang harusnya diceritakan oleh atasan saya ya. Termasuk CEO saya. Dan ada tim-tim yang memang lebih asik buat ceritanya lagi. Jadi, kalau mau tahu. Itu dimulai dari bertiga. Mulai dari CEO-nya. Terus CEO-nya yang sekarang juga merangkap sebagai art director kita. Gitu ya. Nah. Dan satu lagi. Jadi, dari bertiga loh. Bayangkan. Tiga aja. Dari bertiga. Terus kita berkeliling-keliling-keliling dunia untuk nawarin. Ayo kita bikin games. Ayo kita bikin games. Kita jadilah Goose Spirit. Dan nanti ada sesinya. Kita akan bikin live di Instagram bersama PSE. Untuk ceritain perjalanan Goose Spirit. Sampai ke titik. Titik kita sekarang ada di Namslow. Ada di Aksis. Dan juga ada di For You. Nah, nantikan ya kelanjutan dari ceritanya ini. Jangan lupa. Selalu cek Instagram PSE dan Goose Spirit Comic. Berdua. Follow. Jangan ketinggalan. Ini pertanyaan yang mungkin cukup menarik. Karena kalau kita bicara tentang hantu Indonesia. Sudah diakuin di luar negeri kok. Hantu Indonesia itu serem-serem. Tapi kenapa malah Goose Spirit itu ngambil kayak contoh. Ada si Kuyo ini. Ada si Putiranak lah. Kenapa diambil itu yang lucu-lucu. Kenapa lucu-lucu? Nah, lucu-lucu sendiri. Supaya kita mengenalin mereka. Mitologi kita itu dengan cara yang menggemaskan orang. Jadi nggak takut kan. Jadi kenalin sekarang kita dikit-dikit ketemu sama hantu. Wah takut. Wah ini ya. Kita kenalin ke hal yang lebih. Dekat. Dengan masyarakat gitu ya. Seperti bagaimana salah satu studio di Jepang. Iya kan. Itu memperkenalkan mitologi mereka. Makhluk-makhluk mereka itu dari yang lucu-lucu. Jadi lebih diterima oleh masyarakat. Iya kan. Nah. Kita juga akan mengambil seperti itu. Jadi supaya kita lebih dekat dengan mereka. Makanya di sini ada komiknya. Bagaimana perjalanan. Suri. Iya kan. Nah di situ juga. Jadi yang belum bisa main game-nya nih. PS4 nih. Belum ada yang. Misalnya ada. Aduh. Saya belum bisa beli game-nya. Saya belum bisa beli PS4-nya. Nah PS4-nya nanti bisa beli di PSE gitu kan ya. Sama game-nya juga. Dan. Yang belum bisa beli game-nya bisa beli. Ini dulu. Komiknya ya. Komiknya. Kan murah ya. Cuma 60 ribu sama 600 ribu. Beda nolnya. Gitu kan. Ceritanya kita bisa ngerti. Gitu. Oke. Untuk komiknya tuh. Kita bisa dapetin 5. Di Gramedia terdekat. Jadi datengin ya. Gramedia. Dan kalau game-nya jangan lupa ke PS4. Oke. Tuh. Dan tadi promo mulu kayaknya gue. Emang gitu kalau jadi konten buat social media. Oke. Iya. Nah. Oke. Berarti. Demi. Supaya orang-orang bisa lebih nangkep. Kisahnya. Sejarah dari hantu-hantu ini. Kalian ngambil approach-nya itu. Yang lucu-lucunya ya. Jadi. Supaya orang ngecerna-nya itu gak harus sambil. Kemeteran atau gimana kan. Iya. Gak betul. Sekarang anak-anak juga bisa ngerti gitu loh. Jadi gak semua takut ya akan itu gitu. Karena ada. Ada. Pernah adengar kayak gini. Mama. Mama. Itu. Aku lihat ini disitu. Terus mamanya. Jangan gitu. Jangan. Itu juga sebagai edukasi juga tuh. Bahwa kita harus bisa menyikapi hal itu. Karena ada anak-anak kecil. Yang memiliki kemampuan. Di atas senang kita. Yang kadang-kadang kita tolak. Gitu kan. Wah anakku begini harus begini. Biarin dia. Dan jauhinnya pelan-pelan. Dan kasih mereka edukasi. Gitu. Jadi bisa nanti disini. Dari cerita Ghost Spirit ini. Jadi orang tua bisa tahu. Peranan bagaimana saya harus menghadapi. Anak yang seperti ini. Begitu. Berarti mungkin itu juga ya. Tujuannya kenapa dipilih game player itu platformer ya. Iya. Jadi supaya mendekatkan lagi. Semua orang bisa. Main dan mencernak. Apa informasi. Apa pelajaran yang ada di gaming. Jadi kan kayak ibu-ibu itu kadang. Susah untuk berpikir. Main yang unik ya. Maksudnya ibu-ibu yang gak biasa main game. Maksud saya. Kan ada juga yang. Kan ada biasa ibu-ibu yang memang sudah biasa main game dari dulunya. Tapi kan gak semua ya. Itu mungkin bisa dihitung ya. Nah itu jadi bisa melihat juga. Oh gini gamenya gitu kan. Terus anak-anak juga bisa mudah mainnya. Iya kan. Lompat, lompat, lompat. Ngumpulin hantu-hantu-hantu-hantu-hantunya banyak. Bisa kita pakai dengan jurus-jurusnya. Begitu kan. Nah begini. Ini salah satu metode pembelajaran juga ya. Oke. Sekarang kalau kita ngomong ini mungkin agak sulit dijawabnya. Saya pakai pertanyaan. Tantangan tersulitnya untuk nelaunching game ini tuh gimana? Waduh bu. Ini tantangan aja ya. Tantangan tersulitnya adalah ya tadi. Kita perjalanan menuju ke spirit itu cukup panjang. Dari mulai kita membuat case. Kita ikut exhibition. Gitu ya. Jadi saya agak spoiler dikit. Nanti yang akan diceritakan oleh CEO kita. Itu tantangannya ya itu. Kita ikut exhibition sampai kita bisa dapat publisher. Nanti berapa tahun kita berusaha mendapatkan itu. Dia akan cerita ya. Lebih pantasnya kayaknya kalau CEO kita yang cerita. Gitu ya dari Lentera Nusantara. Karena perjuangan itu lebih dirasakan. Bagaimana susahnya mencari publisher. Dan bagaimana memperkenalkannya. Dan bagaimana kita bisa meng-approach. Ya enggak? Yang paling penting itu. Cara dinotisenya ya. Betul. Bagaimana kita meng-approach. Bagaimana kita dari hal yang kecil ini. Dilihat ikan yang besar. Dan mau merampul kita. Yang bisa nanti teman-teman developer games. Pakai itu. Ya. Jadi bisa belajar juga. Untuk. Jangan takut. Karena kekurangan alat. Jangan takut. Karena kekurangan ide. Jangan takut apapun. Mulai aja dulu. Berusaha. Kalau kalian punya tujuan. Kejantung. Sampai datang. Itu sih. Pelajarannya. Ini game developer. Enggak boleh kelewatan video. Dan. Mungkin. Pertanyaan terakhir ini. Enggak tahu bisa jawab atau enggak ya. Karena mungkin. Mungkin kalau untuk fansnya. Gospen. Mungkin udah nungguin nih. Ada enggak sih. Keinginan atau lanjutin seri. Ada enggak ya. Kalau ada pasti. Dan. Itu. Coba aja. Lihat. Di. Akun kita ya. Kita juga ada di. Youtube. Ya. Ghostperiod TV. Ada teaser-teaser kita yang lucu-lucu. Gitu ya. Terus. Tapi bisa. Absurd. Absurd. Lucu. Dan macem-macem. Gitu. Terus. Itu dari. Ghostperiod TV. Terus bisa juga lihat. Nanti pantengin terus aja. Di Instagram kita. Gitu. Dan jangan lupa juga pantengin. Di Instagramnya PSE. Karena kita akan nanti. Ada program khusus ya. Program khusus. Live nanti bersama. Lentera Nusantara. Gitu ya. Jadi siapa tau bisa manjang. Gitu ya kan. Jadi kita ada. Agenda rutin. Untuk. Selalu bahas-bahas. Tentang games. Industry game. Development. Ya. Betul. Gitu. Jadi. Ada apapun tidak. Nantikan aja. Into the Goddess. Rising. To be continued. Yeah. Oke deh. Informatif banget sih. Dari interview ini. Dari. Apalagi tadi sih. Tentang. Sempat dicetakan tadi juga. Perjalanan untuk dapetan publisher itu. Itu juga sih. Yang jadi pertanyaan gue. Jadi kayak. Gue juga suka gitu. Maka-maka engine game. Yang kayak. Apa sih. RPG Maker lah. Or. Yang baru datang itu. Yang game build it. Geras itu kan. Mungkin kita kepikin gitu lah. Gue udah bikin game nih. Tapi. Apa peranjutannya gitu kan. Nah makanya. Nanti kayaknya. Saya isi video selanjutnya. Sama CEO dari. Lentera-Lentera ini. Baka lebih informatif lagi. Dari ini. Thank you banget nih. Buat Kak Seton. Yang udah. Bantu-bantu jawab pertanyaan. Yang mungkin gue juga. Selama ini. Bingung. Untuk jawabnya kayak gimana. Nah oke. Setelah dari. Jawab-jawab interview ini. Kira-kira. Selanjutnya kita ada apa lagi nih. Hubungan antara Lentera Nusantara dan PSE. Nah. Karena saya ada di sini. Pasti dong. Kita akan ada pelanjutannya ya. Bisa dapetin official. Lentera Nusantara March. Dari Ghostberry. Ya. Itu. Hanya di. PSE. Game Shop. Ya. Baik di. Offline store. Online store. Online store nya juga ada. Ya gitu. Nantikan ya. Jangan lupa. Beli. Dan terus. Dukung. Karya. Anak bangsa. Halo guys. Gimana guys. Tadi bincang-bincangin. Dengan temen gue Indra. Dan juga seto dari. Gentera Production. Ya. Informasi. Informasi banget. Ya tadi. Bincang-bincang. Ya udah. Ini juga nanyanya. Yang poin-poinnya tuh yang penting-penting gitu. Yang krusial. Yang harusnya tuh gak boleh dipabung. Tapi ditanyain disini. Makanya kalian gak bakal nyesel deh. Noseok video ini. Oke. Kalau begitu. Sampai disini saja ya. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube. Boss Parada TV. Ikutin juga di podcast sosial kita ya. Semua di PS. BAM Shop. Dan juga. Ke Gentera Production ya. Dose Parada Comic. Dose Parada Comic juga. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys. Gaming is awesome with PlayStation. BSE Game Shop. B-S-E-B-S-E Game Shop. B-S-E-B-S-E Game Shop. Your gaming partner. B-S-E-B-S-E Game Shop.